membersihkannya berapa hari atau berapa bulan tidak dibersihkan ini sudah 2 tahun tidak dibersihkan masih aman-aman yang penting tidak becak ini contoh pertenakan yang sederhana mudah berasa neko-neko udah dan ngirim modalnya pindah mas dulu awalnya halo sobat semuanya salam ternak indonesia nah di kesempatan kali ini saya sudah berada di daerah ngentak sendangah gunggir nah di samping kiri saya nam ini Sinten Mas Hariyadi oh Mas Hariyadi ya ini kebetulan saya berada di kandang pedesaan ya teman-teman nah kali ini saya mencoba duluan di tempat teman semoga kali ini bisa mendapatkan sesuatu jadi kita belajar pun ke peternak yang yang gak harus yang besar teman-teman nah kali ini kita akan tanya-tanya kepada Mas Hariyadi nah Mas Hariyadi sejak kapan pelihara dombanya ini ya sekitar dua tahunan dua tahunan dulu awalnya berapa dulu awalnya cuman tiga tiga kecil-kecil dua sama jantannya perjantan kecil perjantan kecil ya dua sama induan satu oblinya berarti udah bunting dulu ya udah bunting udah bunting sekarang sudah berapa ini kira-kira sembilan nyawanya itu sembilan sembilan ekor sembilan ekor itu jantannya satu ya ini jantannya ada berapa ada itu yang sebelah timur itu ada satu lagi Oh satu ya jadi ada dua yang besar Oh dua yang besar ya ini ada yang bunting Mas ini ada 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 tiga sama yang di atas yang sana Oh yang di atas ada tapi masih hamil muda sekitar ya satu bulanan lah Oh satu bulanan ya nah ini saya dari apa ya dari cap farming ya memberi sedikit eh apa ya ya istilahnya ya berbagi nggak seberapa sih tapi semoga ini bisa memberikan sedikit dampak untuk ternak jenengan itu gunanya ini ada udah tertulis ya Mas ya untuk meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan fertilitas mencegah kelumpuan nah ini gratis Mas berikan jenengan karena saya nggak bisa ngasih uang ini diterimakan semoga makasih semangnya sehat-sehat gemuk ya manfaat ya jadi konsepnya tetap breeding ya bukan pengemuan ya bukan ya ini cocok untuk breeding juga Mas jadi untuk meningkatkan aman untuk menyusui juga aman nah ini berarti pakai kandangnya kandang bambu ya ya itu kan cuman sementara yang irit dan yang ini enggak di apa enggak di panggung ya enggak enggak ini pak balik kandang lemprak yang langsung ke tanah ya Mas iya aman enggak ada yang sakit dengan langsung tanah gini enggak ada aman juga yang penting tidak becek Oh yang penting enggak becek Iya kalau udah becek gimana Mas diberikan dikasih apa itu alas lagi dikasih bekas makanan itu nanti juga kering makanan bekas rumput-rumput yang kau rumput-rumput kering diberikan alas Oh ya langsung dikasihkan nih ini temen-temen ini contoh kecil kandang lemprak ya kalau yang biasanya yang biasanya kalau saya di kandang lemprak yang ya wah keren itu biayanya mahal iya karena pakai gedai serbuk ke gaji kayu nah ini simpel pakai gedauunan hasil dari keringarit ya Iya enggak kemakan dikasih makanan tuh alas nah ini bagi temen-temen yang mungkin wah butuh enggak butuh eh maaf enggak ada biaya misalnya untuk beli serbuk gergaji kayu bisa pakai apa rumput-rumput kering bagi alas buktinya aman ya udah berapa tahun ya dua tahun dua tahunan nah ini teman-teman ini aman karena belajarnya dari mat mana masih kok bisa ini tuh dulu itu enggak anu kok enggak enggak untuk kambing kok dulu itu tuh malah untuk bebek iya nah ini terus ya daripada nggak kepake ya ya terus tak pakai untuk kambing aja contoh kandang lemprak yang natural tapi apa bener-bener kambing edombanya ini sehat ya mas iya enggak penyakitan padahal cuma pakai alasnya apa ya rumput-rumput rumputan dan langsung tanah ya Mas ini iya ini tanah yang penting tidak becak gitu membersihkannya berapa hari atau berapa bulan nggak dibersihkan ini sudah dua tahun nggak dibersihkan oh ini udah dua tahun tidak dibersihkan masih aman-aman yang penting tidak becak ini contoh pertanakan yang sederhana mudah rasa neko-neko mudah dan ngirit mudah lebih ramah dulu awalnya wah ya kira-kira itu dua setengah dua setengah udah cukup dapet mas berapa ya tiga tiga jadi dapetinanya cempe cempe dua oh cempe malahan umur berapa itu cempe nya sekitar empat bulan empat bulan dapat dua itu betina ya sama induan yang hamil satu contoh eh buka wirawi usaha yang tidak usah ribet modal butuh banyak belajar dari nol dan perhitungannya enggak rugi ya mas ya kalau dihitung-hitung gimana ya paling rugi waktu ngarit terus ya tapi dengan belajar seperti ini berproses maka Mas Daryati bisa berhasil terutama kandang lemrak ini yang dianggap banyak orang mungkin wah penyakitan nanti gimana kotor ribet membersihkan nah ini contohnya mudah temen-temen nah terima kasih Mas Daryati mungkin ada pesen buat temen-temen yang mau beternak yang sederhana seperti apa gimana gimana ya pesen wadah temen-temen aja enggak bisa ya enggak apa-apa ya terima kasih Mas Daryati sudah diberi waktu kami dari jobfarming bisa belajar padan jenengan dengan sebuah kesederhanaan bukan berarti kita tidak punya bisa sukses ya tetapi dengan kesederhanaan kita bisa menuju kesuksesan nah demikian teman-teman kami dari daerah Yogyakarta terutama di daerah Mentak Sendangaku Minggir kita belajar bersama dari peternak yang kecil di pedesaan tetapi memberi inspirasi yaitu dengan kandang lemraknya kita bisa berhasil kalau kita mau tekun dan terus berusaha jangan lupa ya temen-temen untuk di like subscribe dan komen sehingga channel kami bermanfaat buat para peternak di Indonesia sampai jumpa di kesempatan yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati